Sebagai lanjutan video Bang Gus Jadi ini Ubi Sente Yang anak cabangnya Dari dalam tanah Media tanan-tanah Kemudian dari akar yang menyulur Juga bisa menempel tapi kurang kuat Nah ini akan Bang Gus Pindahkan ke Media pot yang ukurannya sangat kecil Jadi di bawah ukuran 10 Nah ini hanya sampling Ini bahan-bahannya Bagus menggunakan media tanam-tanah Full tapi sekiranya Medianya agar seimbang Bisa menggunakan Di dalam media ini diisi bahan yang berat Seperti batu dan lain-lain Kita simak yuk bersama-sama Semoga varian Atau inovatif tanaman Sente Yang kita jadikan tanaman hias Di pot, di polybag, di lansepit Bisa bermanfaat Kita Siapkan ini kawan Media tanamnya Sudah tanah Kita taruh di sini kawan Agar saat itu semuanya jelas Nah kita taruh Agar ini jelas Kemudian ini kita ambil Seperti ini kawan Kita perhatikan Jadi ini adalah Sekali lagi Ini umbi Sente Yang dikeluarkan dari akar yang menyulur Akhirnya menempel seperti ini Ini kurang kuat Nah ini akan bagus Budidayakan di dalam pot Untuk berusaha Dikeluarkan Umbi Sente Atau Sente Atau Sente bercabang Yang keluar dari mata tunas Bukan dari akar yang menyulur Seperti ini Nah tentu seperti ini Kalau tidak kita tali Akan mudah lepas Jadi Umbi Sente Yang keluar dari Dalam media tanah Biasanya dari akar yang menyulur Itu kurang kuat Di dalam pot Nah ini bangkus Saya akan memberikan sampling Agar ini Sebagai bahan perbandingan Dimana kekuatan umbi ini Ketika Keluar dari mata Tuna Tunas umbi Seperti ini Dan keluar ketika dari Perakaran Yang berada di dalam tanah sebelumnya Itu kurang kuat Nah semoga ini sering yang bermanfaat Tentu Sahabatku semuanya Jika tidak biasa Untuk melakukan seperti ini Ini media tanan Ini media tanah Bisa diganjal-ganjal Ini biar kuat kawan Nah seperti ini Ini biar kuat Kita rapikan kawan Ini semata-mata Tanah yang menggumpal Biar kuat Walaupun nanti Setelah kita siram dengan air Ini akan lebur Itu tidak apa-apa Asal ini bisa berdiri Dengan kuat saja Nah kita simak kawan Semoga ini sering yang bermanfaat Setelah ini Kita siram air itu Jangan sampai telat Jadi air yang cukup Matahari cukup Insya Allah ini Perkembang biakannya Akan sangat bagus Seperti ini Ini sengaja Ketika perakaran Kita ambil Umbi ini dari dalam tanah Perakaran yang berada di dalam tanah Tidak bisa bertahan hidup Akan tergantikan perakaran yang baru Berbeda ketika perakaran ini Berada di atas media Di atas umbi Seperti ini sudah tua Itu akan kuat sekali Walaupun toh akar baru Nantinya akan tumbuh juga Tetapi ini tetap bertahan kawan Nah ini yang menjadikan tanaman ini Akan sangat natural Di dalam pot Di media sempit Kita isi-isi terus Seperti ini Yang mengikuti sharing Unggan video Bangkus Semoga kalian semua Lebih baik Daripada bangkus Selamat untuk mencoba kawan Seperti ini Jadi setelah Kita penuhi Seperti ini Kita siram-siram air Kalau kita gunakan media Tempat seperti ini Terlalu kecil jaga Agar umbi ini Tidak roboh Sebab tidak seimbang kawan Tetapi kita bisa melakukannya Dengan segala inovasi Nah ini Sengaja bangkus tampakkan Agar terlihat aslinya Agar jabatku semuanya besok Insya Allah Dalam kurun beberapa bulan Kalau Bangkus sudah berhasil menubuhkan Anakan tunas umbi Dari mata tunas Itu jelas terlihat bedanya Karena banyak senti bercabang Itu diambil dari Dalam tanah Dari mata tunas Dari perakaran yang melulu Itu sangat tidak kuat Seperti ini Ini tentu harus kita siram Dengan air yang cukup Akhirnya bisa berdiri Seperti ini kawan Kita perhatikan Sama-sama kawan Seperti ini Kita perhatikan kembali Jadi Tunas umbi Yang kita jadikan Sente bercabang Di atas media tanam pot Di lahan yang kecil Seperti ini kawan Ketika kita mendapati Tanaman umbi Sente-nya Hasil dari Cepercabangan Yang berada di dalam tanah Sebelumnya Dari akar yang menjulur Seperti ini kawan Ini sangat tidak kuat Berbeda nantinya Kalau kita tumbuhkan langsung Dari mata tunas Seperti ini Insya Allah Bangkus akan berusaha Semoga kita semuanya Selalu dalam lindungan Allah SWT Selalu diberi kesehatan Semuanya Untuk sahabatku Selamat mencoba Semoga ini Menjadi sharing yang bermanfaat Berulang-ulang Bangkus Katakan pada Sahabatku semuanya Kemudian kawan Kita bandingkan Dimana ini terjadi Dari akar yang menjulur Akhirnya pun juga Bisa menempel Tapi kalau tidak Kita tali seperti ini Akan mudah patah Berbeda dengan yang sebelah Kita coba Kita bongkar kawan Dan Setelah dalam video ini Bangkus tentu Akan terus Memberikan sharing Perawatannya Karena pada dasarnya Tanaman ini melimpah Di negeri kita kawan Kita jadikan Untuk tanaman hias Agar Untuk dikembang Membiarkan begitu mudah Tanaman yang melimpah Di negeri kita Negara lain Sudah memanfaatkan tepung Daripada tanaman ini Sangat bagus Kandungan nutrisinya Jauh dari kandungan lemak Sangat bagus kawan Kita buka kawan Kita tarik ke atas Ini dalam proses Pengeluaran Dan penyuburan akar Nah ini berbeda kawan Kita perhatikan Jadi ini Tidak dari Akar yang menjulur Tapi keluar dari Mata tunas Nah ini Satu lagi kawan Kita perhatikan sama-sama Bukan dari akar yang menjulur Dari mata tunas Nah ini tentu berbeda Dengan yang sebelah Yang dari akar yang menjulur Yang berasal dari Dalam media tanah Itu sangat tidak kuat Yang kita harapkan kuat Di pot seperti ini Nah ini Dalam proses Penyuburan akar Kita lihat ke atasnya kawan Ke atasnya Sangat subur sekali Jadi proses penyuburan ini pun Tunas yang keluar Dari mata tunas Baiklah Sahabatku semuanya Jadi ini Sebagai perbandingan Sebab Bangkus ambil Dari alam yang aslinya Dari Maksud bangkus Dari akar Yang menjulur menjadi tunas Itu belum mempunyai Sampling baru ini Nah besok Kalau tanaman ini Tumbuh dengan sehat Jubur Akan bangkus Usahakan untuk keluar Dari mata tunas Sebagai perbandingan Seperti ini Jadi setiap Situasi yang berbeda Walaupun umbi Tanaman apapun Itu alam yang berbeda Di mana kita Pengambilan berbeda Tentu dengan teknik yang berbeda Tetapi sebagai patokannya Cuma seperti itu kawan Jadi media tanam Musahakan itu tanah Cukup air Cukup matahari Nah semoga Sharing ini Bermanfaat Sahabatku semuanya Yuk kita selalu semangat Tanaman sentai Yang banyak melimpah Di negeri kita Tentu rawatan-rawatan yang lain Akan bangkus Sharing kan selalu Semoga Sahabatku semuanya Selamat menikmati